Intro Inilah video amatir yang didapat dari warga saat petugas kepolisian mengamankan Teguh Firman yang informasi dari warga bahwa adanya pungutan liar berupa permintaan biaya tambahan dalam pemasangan daya baru listrik PLN di pemungkiman Toapaya, Pintan, Kepulauan Rio. Petugas kepolisian mendapati tersangka menerima uang dari salah satu warga yang hendak memasang daya listrik, tim sabar pungli langsung bergerak dan melakukan penangkapan terhadap tersangka pada saat proses penerimaan uang dari tangan korban. Dari tangan tersangka petugas berhasil menyita 4 unit meteran daya listrik, 1 unit motor, kartu tanda pengenal dari PLN, dan uang tunai sebesar 2,5 juta. Satu orang terduga pelaku pungli dengan inisial T, ada pun modus yang dilakukan yaitu pemasangan amper listrik dari masyarakat. Yang bersangkutan pegawai swasta dari sabkan PLN di Bintan, nominal 2.500.000 kita amankan. Sudah berapa kali dia melakukan pungli? 3, 3 sampai 5 kali, 3 sampai 5 kali dia sudah melakukan tersebut masyarakat. Kasat Reskrim Polres Bintan, AKPA di Kuasa Tarigan mengatakan, tersangka yang bekerja di perusahaan subkontraktor PLN wilayah Gunung Kijang Bintan tersebut sudah melakukan hal yang sama sebanyak 5 kali. Perbuatan tersangka tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apalagi tugas pokok dari subkontraktor hanya sebatas melakukan pekerjaan perbaikan listrik. Biaya yang seharusnya untuk mendaftarkan pemasangan daya listrik baru tidak sampai 1 juta rupiah. Artinya sisa dari biaya tersebut masuk ke kantong pribadinya. Saat ini Teguh Firman masih diperiksa secara intensif di Mapol Res Bintan. Dari Bintan ke Pulauan Riau, Sogi Sahab melaporkan.